Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai cat lover, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan baik-baik saja dan anak bulu di rumah juga baik-baik ya. Oh iya, di video kali ini aku mau sedikit sharing tentang cara merawat kucing yang jamuran. Karena sebelumnya aku sudah pengalaman dan alhamdulillah kucing aku sembuh gitu. Makanya aku mau sharing kepada cat lover semua di rumah yang memang punya masalah yang sama atau yang sedang menghadapi masalah yang sama. Yaitu kucingnya jamuran harus dikasih obat apa atau harus dikasih salep apa. Jadi nanti di video kali ini aku akan ulas semuanya bagaimana cara aku ngerawat anak bulu aku di rumah yang sedang terkena jamur. Terutama si Cio. Cio itu sering banget jamuran karena memang bulunya tebal dan panjang. Tapi setelah aku lakukan tips ini, ya setelah aku lakukan tips ini, Cio sudah nggak pernah jamuran. Jadi ceritanya Cio itu pernah jamuran guys di ekornya sampai ekornya itu sampai rusak. Sekarang sudah kembali lagi pulih kan? Nah itu semua berkat tips yang nanti aku akan kasih tau kepada kalian. Oke, nggak usah lama-lama kita langsung aja ke tips. Tips yang pertama kalau misalkan kucing kita lagi jamuran, kita cek dulu tuh di badannya kita cek. Pokoknya cek secara detail di badannya kalau misalkan ada spot jamur, itu langsung kita bersihin. Bersihin, bersihinnya dengan apa? Yaitu dengan kapas yang sudah dibasahin sama alkohol atau kapas yang sudah dibasahin sama cairan infus. Itu tips yang pertama ya. Kemudian tips yang kedua, setelah spot jamur yang kita temukan itu tadi sudah dibersihkan, langsung kita olesin sama salep. Salep apa yang dipakai? Aku biasanya sih pakai salep yang namanya ketokonazole. Salep itu murah, bisa dibeli di apotik terdekat. Paling harganya cuma sekitar Rp15.000-Rp20.000. Tergantung daerah juga kali ya. Di apotik-apotik insya Allah ada. Bilang aja mau beli salep ketokonazole. Dan itu memang terbukti ampuh untuk merontokkan jamur. Misalkan tadinya jamurnya masih basah tuh, di tubuhnya si kucing yang ada jamurnya biasanya kan basah. Itu setelah diolesin sama salep itu, nanti dia langsung jadi kering. Setelah kering, dia ngelupas berupa kayak ketombe gitu loh. Ngelupas kayak ketombe gitu. Nah, nanti kalau sudah ketombenya copot, dia akan tumbuh bulu baru. Gitu loh guys. Itu untuk tips yang kedua. Kemudian tips yang ketiga. Pakain kolar ya guys. Jadi kalau habis disalepin, pakaiin kolar. Supaya apa? Supaya kucingnya nggak jilat-jilat. Kucing itu kan memang kebiasaannya suka jilat-jilat. Tujuannya kucing ngejilat-jilat tubuhnya itu adalah untuk ngebersihin kotoran-kotoran yang ada di tubuhnya dia. Itu memang udah karakter kucing. Semua kucing pasti jilat-jilat. Walaupun kucing nggak ada bulunya pun. Misalkan kucing kayak kucing sping. Dia kan nggak ada bulunya. Dia juga pasti jilat-jilat. Jadi kebiasaan kucing ngejilat-jilat itu adalah untuk ngebersihin tubuhnya dari kotoran-kotoran yang nempel. Ya pintar-pintaran kita aja sebagai owner. Gimana caranya supaya nggak dijilat? Yaitu tadi dengan cara pakein kolar. Itu tips yang ketiga. Tips yang keempat. Jangan lupa setiap pagi dijemur ya guys. Karena sinar matahari pagi itu bagus untuk kucing. Jangankan untuk kucing. Untuk manusia pun juga bagus sinar matahari pagi. Jadi setiap pagi usahakan dijemur. Nggak usah lama-lama. 8-10 menit aja. Jemur setiap pagi rutin. Kalau kelamaan. Kasian juga sama si kucingnya. Pasti kepanasan dia. Jadi waktunya kisaran 8-10 menit aja. Udah itu cukup. Itu yang keempat ya. Yang kelima. Mandi pake sampo anti jamur. Aku biasanya sih yang aku pake sampe sekarang itu adalah sebasol. Dari Firbak. Agak mahal sih. Tapi insya Allah manjur banget. Dan aku sudah buktiin itu. Yang pertama tadi bersihkan dulu pake tisu atau pake kapas dengan alkohol. Yang kedua olesin salep. Yang ketiga pake inkolar. Yang keempat jemur. Pagi-pagi. Yang kelima mandi pake sampo anti jamur. Jadi tips ini bisa kalian praktekin di rumah. Barangkali para cat lover yang di rumah. Yang nonton video ini. Itu pastinya lagi sedang mencari informasi tentang cara nyembuhin kucing yang sedang jamuran. Ya kan. Nah dari situ makanya aku kasih 5 tips tersebut. Kalian bisa praktekin di rumah. 5 tips tersebut. Kalian jangan khawatir. Kita hanya butuh kesabaran dan ketelatenan. Insya Allah kucing-kucing di rumah yang misalkan lagi kena jamur. Pasti sembuh. Kalau sudah parah harus ke dokter. Karena harus disuntik. Dan yang bisa ngelakuin itu hanya dokter. Yang aku bahas di video ini adalah. Untuk kucing yang masih tidak terlalu parah jamurnya. Untuk kucing yang jamuran tapi tidak parah ya. Kalian bisa praktekin ini di rumah. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Buat kalian para cat lover yang mencari cara nyembuhin jamur. Kalau memang kalian suka sama video ini. Jangan lupa di like. Di share. Kalau memang ini berguna buat orang lain. Silahkan kalian share video ini. Dan yang belum subscribe. Jangan lupa di subscribe. Karena secara nggak langsung. Kalian mendukung channel aku. Untuk bisa menjadi channel yang berkembang. Dan memberikan informasi yang berguna. Gitu ya guys. Yang sudah subscribe. Aku ucapkan terima kasih. Oke guys. Thank you so much for watching. Don't forget to subscribe. Like, share, and comment. Bye-bye. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih.